Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Pemerintah Kota Madiun memiliki pekerjaan rumah dalam hal menekan angka kemiskinan. Pasalnya, angka kemiskinan mengalami kenaikan. Selain itu, garis kemiskinan di Kota Madiun tertinggi sekaris jendainan Madiun. Sesuai data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Madiun, mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Madiun bertambah 230 jiwa pada tahun 2021. Tercatat dari 8.830 jiwa pada Maret 2020 menjadi 9.060 jiwa pada Maret 2021 atau meningkat sebesar 2,66 persen. Sementara itu, garis kemiskinan Kota Madiun sebesar Rp514.409 per kapita per bulan atau dengan jumlah rata-rata ART 3,98 garis kemiskinan sebesar Rp2.047.347,82 juta per bulan. Garis kemiskinan Kota Madiun tercatat tertinggi sekaris jendainan Madiun, namun tingkat kemiskinan paling rendah. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan, upaya menekan angka kemiskinan diantaranya memberikan asuransi kepada pekerja informal. Selain itu, juga memberikan modal usaha bagi masyarakat agar mampu menggerakkan ekonomi keluarga. Kita turunkan, satu, untuk ini angka kemiskinan ini turun, kita ada asuransi formal tenaga. Itu wongsi nggak mampu, tapi dia ekonominya jalan. Bapak baksa, angkeringan, pembantu, ini kita asuransikan. Artinya kalau ini sampai tulang kemudian meninggal, tidak tambah kemiskinan, karena sudah dianggap ada ganti rukis 42 juta. Ada jaminan, ada jaminan semuanya. Termasuk BKL, apa itu sudah jaminan. Ini yang sudah kita jaminan ada 4.592, ini saya tambah lagi. Ini salah satu ngeret. Yang kedua, orang yang pengangguran ekstrim, artinya dia sudah tidak berkerja, ini kita buatkan tempat sendiri. Ya pondok, kita tampung sendiri. DUNE Terima kasih.